Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi yang silahkan ceriti, dia sendiri berkerti yang bertanya, bagaimana pikir aja? Mereka yang buruk kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu untuk pertanyaan, banyak menanggapinya berbeda, terutama burser-burser ini kan, adalah terima kasih. Sudah dijawab oleh pemerintah yang juru bicara, Pak Juru, dan itu penting. Sehingga masyarakat, apalagi para aktivis, dia sudah tahu jalan yang bagaimana mengerti dengan baik. Jadi itu penting justru saya tanya itu agar pemerintah baik, tapi jangan baik. Jangan bisa artikan. Jadi kalau bertanya saja itu tidak boleh, apalagi mengerti. Itu muncul di situ pengertiannya, pertanyaannya tidak boleh dicurigai. Apalagi mengerti. Nah ini bodoh benar itu orang yang suka meraksirkan tidak suatu ucapan yang sederhana. Itu sederhana sekali. Ya itu bagaimana caranya mengerti tanpa dipanggil polis. Dan itu betul-betul keluar dari hati saya untuk memberikan kebaikan untuk pemerintah. Dan memberikan kebaikan untuk para masyarakat. Jadi banyak yang juga merespon padahal sebenarnya. Ya tentu di sini kita membedakan antara kritika dan fitnah. Kan itu ada sebenarnya. Membedaannya bahwa kritika itu ada berhasil. Tidak. Demokrasi itu tidak. Ya. Itu adalah zaman pada awal zaman modal baru. Membungkam orang yang berbicara. Kan. Sehingga timpulnya masalah di negeri kita. Sekarang persediaan-sedia yang minta membuka tip-tip itu. Itu selalu baik sebalik. Jangan dukung itu. Caranya harus dijelaskan. Supaya baik untuk orienta. Baik untuk masyarakat. Ya kan salah pertanyaan. Ada itu. Langsung kita tahu karakter orang. Mereka yang bertanya itu. Ternyata dia anti kritik. Dan mereka bertentang dengan Pak Jokowi kan. Para booster-booster itu. Bertentang dengan Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sudah mencelaka kritik. Dia sendiri mengkritik yang bertanya. Bagaimana pikir saja. Mereka yang murah kan. Pada orang-kata yang membuat kita. Lalu ingin mengkritik dengan Pak Jokowi? Anda benar-行了. Aku tidak maximize dengan Pak Jokowi. Astaga yang melihat bahasaتهе-